Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus besar 5,73 miliar dolar Amerika pada Oktober di tahun ini dimana raihan ini ditopang oleh surplus neraca non-migas yang mencapai 6,61 miliar dolar Amerika Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar 5,73 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober tahun ini dimana raihan tersebut ditopang oleh surplus neraca non-migas senilai 6,61 miliar dolar Amerika Serikat serta defisit neraca migas mencapai 870 juta dolar Amerika Serikat secara akumulatif surplus neraca perdagangan pada periode Januari hingga Oktober 2021 sebesar 30,81 miliar dolar Amerika Serikat bahkan capaian ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sekaligus menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir selain itu sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar diantaranya ialah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Filipina dengan jumlah mencapai 3,67 miliar dolar Amerika Serikat sementara negara seperti Australia, Singapura, serta Thailand justru menjadi negara mitra penyumbang defisit perdagangan terbesar dengan jumlah sebesar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat berbagai sumber untuk IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!